. Pipik Dian Irawati buka-bukaan dipoligami oleh mendiang Ustaz Jeffrey Albuhori. Pipik bicara setelah 8 tahun suaminya meninggal dunia. Menurut wanita yang akrab di Sapa Umi Pipik tersebut, kabar itu baru diceritakan kepada keluarga setelah UJ meninggal dunia. Meski kaget, keluarga Umi Pipik disebut menerima keputusan itu. Kalau keluarga saya santai sih ya karena saya yang menjalani jadi mereka nggak pernah ikut campur urusan saya, aku Umi Pipik dalam tayangan. Sertilite, Umi Pipik juga mengatakan respons yang sama juga ditampilkan anak-anak kandungnya. Ia pun memberikan pemahaman ke buah hatinya tersebut. Anak-anak juga ya biasa saja. Karena gini, saya kuatkan tauhid anak-anak saya, ayah kamu bukan milik kamu, milik umat. Karena dulu saya hampir 24 jam sama anak-anak saya, kalau ujekan dari pagi sampai malam dakwah terus, ujar Umi Pipik. Saya kuatkan ke anak-anak saya, ayah kamu punya umat dan punya Allah, bukan punya kita. Kamu pun punya Allah, bukan punya Umi. Suatu saat Allah mau ambil kalian, mau ambil Umi ya silakan saja. Semua akan pergi, lanjutnya. Untuk urusan poligami itu juga haknya laki-laki, yang mampu, yang paham agama, yang baik-baik saja. Mereka mengerti, Abizar mengerti, kata Umi Pipik. Umi Pipik menjelaskan dirinya, menerima keputusan ujah saat ingin menikah lagi. Diketahui sebelum meninggal, daikondang itu punya tiga istri. Kalau saya menolak, tapi kan itu hukum dari Allah ya. Allah menciptakan hukum itu, karena Allah tahu daripada manusia berzina, dan itu haknya laki-laki saya, nggak masalah. Asal semuanya baik, ungkap Umi Pipik. Umi Pipik menegaskan, dipoligami oleh mendiang ujah, bukanlah aib. Ada alasan Umi Pipik menyimpan cerita tersebut, selama 13 tahun. Kenapa selama 13 tahun saya lebih menjaga? Karena saat itu saya hanya kepingin beliau, hanya dakwah. Orang tahu dakwahnya saja, bukan kehidupan pribadi beliau. Sampai saat ini akhirnya terbuka, mungkin sudah kadaruloh ya. Karena sebelumnya juga, kembali ya, ya beliau ketika poligami dengan saya, baik-baik saja tidak ada masalah. Dan ini sudah menjadi pembahasan dulu kita, kata Umi Pipik soal alasan dulu tak bongkar cerita poligami ujah. Pipik mengatakan mendiang ujah total mempunyai 3 orang istri. Namun untuk 2 istri lainnya, Umi Pipik tak mau mengungkap identitasnya. Istri-istrinya, nggak perlulah dipublikasi. Maksudnya untuk yang kedua saya memang pernah ketemu, biasa aja, ya baik, kata Umi Pipik. Cuma kalau yang ketiga, karena publik figure jadi saya nggak mungkin akan mengucapkan itu. Ini, kan sudah masa lalu beliau ya dan anak-anak pun juga tahu kok, anak-anak saya, ungkap Umi Pipik. Selain punya tiga istri, Umi Pipik juga mengetahui perihal ujah memiliki anak dari istri kedua. Umi Pipik yang sempat dimimpikan oleh sosok anak kecil mempunyai niat untuk mencari tahu keberadaan anak ujah tersebut. Makanya kenapa saya kepikiran anaknya itu karena beliau bilang anaknya itu masih tiga tahun. Saya sebelum Ramadan saya tuh dimimpikan, saya ditarik-tarik sama anak kecil. Di situ saya kepikiran terus, kata Umi Pipik. Terima kasih telah menonton!